Hei ho, PopGangs! Apa kabar kamu hari ini? Hmm, ada yang pernah lihat manusia tanpa kepala? Tidak? Ih, itu cuma di film horror ya. Tapi kalau hewan tanpa kepala, ada juga. Tapi yang ini nyata, dan uniknya lagi masih bisa bertahan hidup, PopGangs. Waduh, kayak gimana ya? Nah, yuk deh kita simak ulasan daftar populer berikut ini. Hewan yang bisa tetap hidup meski kepalanya putus-tus-tus-tus. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Belalang Sembah Cangcorang, Cangcorang, dimana rumahmu? Nah, Cangcorang alias Belalang Sembah atau Belalang Sentadu adalah serangga yang disebut juga sebagai Praying Mantis dalam bahasa Inggris. Karena bentuk tangannya itu menyerupai orang yang sedang berdoa. Serangga ini adalah salah satu dari sekian banyak serangga yang bisa memutar kepalanya. Bukan cuma itu ya, serangga yang sangat lincah ini juga bisa bertahan hidup tanpa kepala loh. Dia ini akan tetap hidup sampai makanan dalam sistem pencernaannya habis atau tubuhnya hancur. Wah, hebat juga ya! Gurita Nah, gurita ini adalah hewan yang hidup itu gak pake otak. Saraf-saraf gurita pada tersebar pada tentakel-tentakelnya. Jadi, wajar aja sih kalau kepalanya kamu potong, tetap aja tuh tentakelnya tetap aktif bergerak. Ih, geli ya liatnya! Lalat Serangga yang identik dengan kotoran ini adalah serangga yang hanya bisa bertahan hidup paling lama 28 hari. Gak cukup sebulan ya? Nyaris sama dengan belalang sembah tadi. Lalat ini tetap hidup, meski kepalanya udah terputus akibat perlakuan kasar yang ia peroleh saat kawin sama pasangannya. Iuh, sangar juga ya bininya? Salamander Sekilas, amfibi ini mirip kadal ya. Nah, ia ini memiliki keunikan yang bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang hilang. Keunikan lainnya adalah salamander ini bisa tetap hidup tanpa kepala. Makanya, amfibi ini bisa bertahan hidup sampai ratusan tahun di lingkungan yang cocok. Seperti air bersih yang penuh dengan kepiting dan ikan kecil. Namun, ia udah terancam punah di Cina. Karena salamander ini sering diburu untuk dijadikan obat. Duh, kasihan. Ular Jangan pikir kamu udah potong kepala ular? Gak terhindar dari bahaya gigitannya ya? Dan kamu pikir udah aman? Belum tentu, PopGangs. Dilansir dari National Geographic, sistem saraf ular bisa merespon stimulus tanpa membutuhkan otak untuk mengirim sinyal. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini. Dan akhirnya, tetap terkena gigitan ular setelah berjam-jam memenggal kepala ular yang ditakutinya. Ih, serem banget ya. Kecoa Mirip dengan gurita, sistem kerja tubuh kecoa ini tersebar di masing-masing anggota tubuhnya. Sehingga, jika kepalanya terputus, masih tetap bisa hidup. Selain itu, berbeda sama manusia ya. Peredaran darah kecoa ini terbilang sangat lambat. Hal itulah yang membuatnya tetap bisa bergerak dan terbang hingga di kepala kamu tanpa kepalanya. Hihihihihi Cacing pipi Cacing pipi adalah salah satu hewan yang berproduksi secara aseksual dengan membelah diri atau secara seksual dengan perkawinan silang. Soalnya, hewan ini tergolong hermafrodit alias memiliki dua alat kelamin sekaligus dengan fungsi yang sama besar. Tapi, gak banyak yang tahu jika cacing pipi ini bisa menumbuhkan kepalanya sendiri bahkan berkali-kali. Nah, itulah tadi tujuh hewan yang bisa tetap hidup meski kepalanya udah terputus. Yang mana nih hewan jagoan kamu, PopGangs? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nonton dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!